Intro DPRD Kabupaten Cepura melakukan pembukaan sidang palipurna 4 Masa sidang 3 tentang nota keuangan dan merancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023 yang berlangsung di ruang sidang palipurna gedung DPRD Kabupaten Cepura Kompleks Perkantoran Bupati Cepura Gunung Merah Sentani Rapat palipurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Cepura Clemens Hamo dan dihadiri wakil Bupati Cepura Gerwi Jentoro, Sekta Kabupaten Cepura Hanas Salomina Hikoyabi para asisten setda, unsur for kopim dan pimpinan OPD serta anggota DPRD Kabupaten Cepura yang memenuhi forum Bupati Cepura dalam pidatonya yang dibacakan wakil Bupati Cepura Gerwi Jentoro menyebutkan dalam pembukaan sidang 4, masa sidang 3 ini pihaknya mengajukan nota keuangan dan rapat DPRD Kabupaten Cepura tentang APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas melalui mekanisme persidangan guna mendapat legitimasi hukum sebagai produk hukum yang ada di daerah ini lanjut wakil Bupati Cepura Gerwi Jentoro menyebutkan dasar diajukannya materi sidang dari eksekutif kepada legislatif yang terhormat untuk dibahas pada sidang paripunan 4 sekarang ini adalah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusuran APBD 2023 Pasal 3 ayat 1 dan 2 Masa persidangan 3 di wawian terhormat kali ini pihak eksekutif mengajukan nota keuangan dan berancangan peraturan daerah Kabupaten Cepura tentang anggaran pendapatan dan pelatih daerah Kabupaten Cepura tahun anggaran 2023 untuk dibahas melalui mekanisme persidangan guna mendapatkan legitimasi hukum sebagai produk hukum di daerah Kabupaten Cepura yang kita cintai adapun mendasari diajukannya materi sidang dari eksekutif kepada doang yang terhormat untuk dibahas pada sidang paripunan 4 sekarang ini adalah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusuran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Agaran 2023 Pasal 3 ayat 1 dan 2 mengamalkan hal-hal sebagai berikut 1. Penyusunan APBD Tahun Agaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas tentang platform anggaran sementara berubah target dan kinerja program kegiatan dan sub-kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah 2. Penyusunan APBD Tahun Agaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengajuan nota keuangan dan RAPBD 2023 kali ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses yang panjang dan komprehensif yang sebelumnya telah melalui pembahasan kebijakan umum anggaran dan juga penetapan prioritas platform anggaran dari Sentani Aditya Setiawan Sintani TV